Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Bang Aksa Halo sedulur, gimana kabarnya? Semoga panjang dengan sedulur semua Selalu diberi kesehatan Begitu juga dengan saya Dan untuk sobat UMKM Semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan Serta keberkahan dalam menjalankan usahanya Amin Amin Nah di video kali ini Bang Aksa ingin berbagi referensi Atau resep minuman kekinian lagi Yaitu minuman yang biasanya tersedia diangkeringan Tapi kali ini Bang Aksa akan upgrade menjadi minuman kekinian Lalu apa bahan dan bagaimana cara pembuatannya Simak video ini Hingga akhir Dan untuk bahan-bahannya sendiri Bang Aksa hanya menggunakan bahan yang sangat simple Yaitu 1 sachet Kopines cafe klasik Kemudian ada 1 sachet jahe wangi Ini panjang dengan sedulur semua bisa menggunakan merek lain juga Lalu ada susu UHT full cream sebanyak 100 ml Air panas dan juga es batu Untuk pembuatannya sendiri ini juga sangat simple sekali ya sedulur Bang Aksa disini menggunakan cangkir stainless atau glass stainless yang ukuran kecil Tahap pertama masukkan 1 sachet bubuk nescafe Saya sarankan ini karena tidak berampas ya sedulur Setelah itu kita larutkan bubuk nescafe tersebut dengan air panas Sekitar 15 ml saja karena biar tidak terlalu encer dan agak kental Aduk hingga benar-benar larut dan bercampur Untuk cupnya sendiri Bang Aksa menggunakan cup yang ukuran 16 oz Kemudian kita masukkan bubuk jahe Panjang dengan sedulur semua bisa menggunakan merek apa saja Tidak harus sama dengan yang ada di video ini karena ini hanya referensi saja Disini saya tidak tambahkan gula pasir ataupun simple syrup Karena 1 sachet dari jahe wangi tersebut sudah cukup manis Dan kita larutkan dengan menggunakan air panas sebanyak 20 ml Kenapa kita gunakan air panas ini fungsinya agar mempercepat atau mempermudah bubuk dari jahe tersebut Lebih cepat larut ya sedulur Aduk hingga benar-benar larut Ini biasanya sudah tercium bau wanginya ya dari aroma jahe tersebut Tuangkan es batu ke dalam cup Ini panjang dengan sedulur semua bisa menyesuaikan ya untuk esnya ini Kalau ingin lebih dingin lagi gunakan yang lebih banyak Masukkan susu UHT full cream ke dalam cup Dan terakhir kita tuangkan kopi yang sudah kita larutkan tadi Ini cara menuangkannya kita jatuhkan di atas es batunya ya Agar cairan kopi tersebut tidak langsung turun ke bawah Dan membuat gradasi di minuman tersebut Oke seperti inilah tampilannya dari minuman hasil kreasi dari Bang Aksa kali ini Yaitu es kopi jahe Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Namun sebelumnya Bang Aksa mohon bantuannya Untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi Dan bermanfaat untuk panjang dengan sedulur semua Sampai jumpa di video Bang Aksa selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh